Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan sedikit tips tentang Facebook Messenger. Facebook Messenger ini bisa dipakai untuk mengirim pesan, mengirim video, audio, foto, dan lain sebagainya. Nah, biasanya saya suka mengirim pesan di Facebook Messenger ini ketika saya mencari atau menghubungi pedagang di marketplace yang ada di Facebook. Namun kadang pesan bisa langsung dibalas, kadang pesan tidak bisa dibalas atau tidak dibalas sama sekali, bahkan tidak dibaca. Apa penyebab dari semua itu? Kita simak video ini sampai selesai. Namun sebelum itu, silakan subscribe dulu channel ini bagi yang belum subscribe, sebagai motivasi saya untuk tetap terus membuat video tutorial di sini. Nah, kadang penjual tidak mengetahui kalau ada pesan masuk di messengernya. Untuk mengetahui pesan yang masuk, maka kita perlu mengecek pesan tersebut secara manual. Kadang penjual tidak mencantumkan nomor teleponnya di postingan di marketplace, maka salah satu caranya adalah menghubungi penjual lewat messenger, karena itu fasilitas yang ada. Selain itu, bisa juga pada kolom komentar. Namun kadang untuk privasi, calon pembeli lebih memilih untuk menghubungi penjual melalui messenger. Namun kendalanya seperti yang saya bilang tadi, pesan tidak tersampaikan ke penjual. Sebenarnya pesan sudah masuk, namun letaknya tidak pada inbox. Letaknya di tempat lain. Nah, seperti apa mengecek pesan tersebut, silakan buka messenger. Nah, silakan cari profil. Silakan cari permintaan. Nah, di sini terlihat akan ada pesan-pesan masuk, tapi tidak berbungi. Kenapa bisa seperti itu? Salah satu penyebabnya mungkin karena penjual dan pembeli tidak berteman di Facebook. Nah, untuk mengetahui apa yang dikirim oleh calon pembeli, maka kita bisa buka pesannya seperti apa. Salah satu ini contohnya. Nah, ini adalah satu contoh pesan yang masuk ke messenger saya, tapi tidak berbungi. Nah, jika ingin melanjutkan percakapan ini, jika ingin membalas percakapan ini, silakan terima. Nah, jika ingin mengabaikan, silakan tolak. Itu saja. Nah, jadi, para penjual di Facebook, sering-seringlah update atau cek messenger Anda untuk mengetahui apakah ada pesan masuk tersembunyi atau tidak. Nah, caranya seperti yang saya bilang tadi, silakan cek profil, silakan cari permintaan pesan. Nah, nanti di sana akan ada beberapa pesan yang akan, yang masuk tapi belum bisa dibaca. Nah, mungkin hanya itu tips kali ini tentang Facebook Messenger. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!